Giyok Bun Kiam Lu Jelit 2. Pato sendiri merasa heran dari mana dirinya tahu memiliki tenaga dalam yang demikian hebatnya. Bagaimanapun juga si gadis membetot, tak berdaya dia melepaskan dirinya. Malahan semakin lama Pato merasakan dirinya semakin kencang berputar, sedangkan ia sendiri bagaikan tak berkuasa atas kakinya. Tiba si gadis itu mendongakan kepalanya. Terdengarlah teriakannya yang penuh kegusaran. Hai, siapa kau di atas? Jangan usilan mengacau pertarungan orang lain. Gohyol dan Pato lekas pula melihat ke atas dan kelihatan oleh mereka seorang laki berpakaian hitam berdiri di tebing sambil memutarkan kedua tangannya. Kini mereka baru tersadar. Si gadis menarik kembali tenaga dalamnya dan melepaskan Pato. Segera tubuhnya melayang ke atas bagaikan burung hong, ke arah laki itu. Kedua orang itu lantas menghilang. Tiba-tiba Heksya Moli melihat ke atas tebing. Hai, siapa kau di atas? Jangan usilan mengacau pertarungan orang lain teriaknya dengan penuh kegusaran. Gohyol memandang ke tempat pedang yang tertancap di tebing batu. Tersiraplah darahnya. Ternyata pedang pusaka itu pun sudah hilang. Selaka, pedangku telah dicuri hoyah laki yang berpakaian hitam itu. Gohyol tidak mendengar Pato memberi jawaban lamen oleh. Pangeran itu kiranya jatuh pingsan kehabisan tenaga. Buru pemuda kita mengangkatnya. Pato, adikku, ujarnya dengan wajah cemas. Apakah kau terluka? Dengan napas terputus Pato menjawab, aku, aku sangat haus. Ambilkanlah aku air. Gohyol dengan hati legah mengambil tempat penyimpan air dari pinggangnya dan dituangkannya beberapa teguh ke mulut adiknya. Lambat laun Pato pulih kembali tenaganya lah berkata kepada Gohyol, Gieko, maafkan aku tadi telah berlaku tidak sopan terhadapmu. Sebetulnya ama, ibu Gohyol, telah memesan kepadaku untuk memberitahukan kepadamu agar kau memakai itu batu kemala merah pada badanmu. Aku tahu kau takkan mau kembali, maka aku telah menyuruh pengiringku untuk menantikan di mulut lembah. Seharusnya aku tidak mencoba kekerasan hatimu yang telah bertekad bulat untuk menuntut balas atas pembunuh ayahmu. Dan lebih disayangkan lagi, karena kesalahanku kini pedang pusaka Ang Leong Kiam telah dibawa kabur orang. Aku benar merasa menyesal sekali. Kini Gohyol baru tahu bahwa Pato telah disuruh ibunya untuk menyampaikan pesanan. Hatinya menjadi sangat terharulah memeluk adiknya. Pato, adikku. Tadi aku telah salah sangka, sungguh aku harus merasa malu sekali. Gieko, sayang ayahku melarang aku meninggalkan Holim, kalau tidak miscaya aku akan turut denganmu untuk mencari kembali pedang pusakamu itu. Dengan jalan demikian, baru hatiku enak. Tampak air muka Pato menunjukkan perasaan yang menyesal sekali. Gieko, apakah kau dapat melihat orang berpakaian hitam tadi dari golongan mana? Melihat kepandainya tadi, dia membuat aku seolah seperti dua orang yang berlainan. Sungguh suatu kepandainya yang tak dapat dicari keduanya. Kini ternyata pedang pusakamu jatuh di tangannya. Gohyol terharu mendengar kata adiknya. Kau jangan bersedih hati. Aku meninggalkan Mongolia kali ini sebenarnya dengan maksud untuk bertemu dengan orang pandai dan juga untuk memperdalam pengetahuanku. Mengingat selama 10 tahun yang telah lewat, kita meskipun telah mendapat bimbingan dari para ahli tempur, namun kita masih bagaikan katak dalam sumur. Gadis tadi, mungkin juga dia Heksyamoli dari kota hitam seperti yang dilukiskan guru Yalut Seng. Sayang dia memakai tutup muka, hingga kita tak dapat melihat dengan tegas bagaimana romen mukanya. Kejadian malam ini benar luar biasa, ujar Pato. Dua pembokong tadi berasal dari si Hek dan maksudnya adalah untuk membunuh kau. Tapi Heksyamoli itu apakah permusuhannya dengan kita? Kelihatannya iya tadi. Sungguh hendak mengambil jiwaku. Kalau bukannya orang laki berbaju hitam menolong aku dengan mempergunakan ilmu Tuan Tukahi Keng atau ilmu mengirim tenaga melalui udara yang telah sempurna itu, niscaya malam ini kita berdua akan binasa. Mendengar perkataan itu, Goxnol teringat sesuatu. Aku masih mendengar tadi kau menyebut Imhian. Hang Kiesu, mungkin dia orangnya entahlah. Tapi hatiku tak tenteram. Mereka masih bercakap beberapa lama. Budi yang telah kau berikan kepadaku, takkan dapat ku rupakan. Jagalah ibuku baik dan hiburkan hatinya selama aku pergi tapi kini kau harus lekas meninggalkan tempat ini. Baiklah akanku hantarkankah sampai di mulut lembah ini, ujar Goxnol. Tiba terdengar derapan kaki kuda yang rius sekali. Suara sepasukan tentera berkuda yang mendatang ke jurusan mereka. Cepat Goxnol dan Pato memanjat tebing dan benar saja apa yang dilihat mereka adalah sepasukan tentera berkuda Mongol dengan membawa obor berkobar-kobar. Suramlah wajah Pato. Pasukan pengawalku telah datang. Sebaiknya kau lekas meninggalkan tempat ini, jangan sampai diketahui oleh mereka. Dengan 200 pengawal aku dapat pulang kembali ke Holim dengan aman. Harap kau jangan khawatir, Gieko. Dan aku pun akan mendoakan agar kau berhasil mendapatkan musuh besarmu serta membunuhnya. Kuharap pula agar kau lekas kembali ke Holim. Kedua saudara itu saling rangkul dan dengan air metu berlinang mereka saling berpisahan. Semoga Dewi kita selalu mendampingi dirimu, disik Pato dengan suara parau. Kemudian ia berlalu. Gohyol berdiri di atas tebing mengawasi adiknya pergi dengan perasaan pilula merasa sunyi. Tiba terdengar di belakangnya suara orang terbatuk kecil. Disusul dengan bisikan yang lirih, Oh, si Yau Cujin. Aku telah menantikankah selama terjuh belas tahun lamanya. Tak disangka kau akhirnya datang juga. Gohyol membalik dengan terperanjat. Kini pedangnya sudah tak ada lagi, sedangkan anak panahnya sudah habis. Begaikan kilatia menyabut pisau belatinya. Ia bersiap untuk bertempur. Matanya menyapu dengan tajam. Seorang kakek yang telah berambut putih muncul pada jarak kira lima tombak. Ia menggunakan pakaian bangsa Han yang sudah koyak. Di tangannya tergengam tongkat dari bambula mengawasi Gohyol dengan matu yang berseri-seri. Locian Puete, kau siapa? Kenapa membahasakan aku dengan si Yau Cujin? Tanya Gohyol dengan heran. Tiba kakek itu berlutut seraya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas berkah Tuhan yang maha pengasih. Malam ini aku dapat bertemu dengan si Yau Cujin yang gagah perkasa seperti juga dengan mendiang ayahnya. Oh, Cujin. Kalau saja kau dapat menyaksikan dia lembaka, maka hatimu tentu akan puas. Gohyol makin tercengang. Buru ia mengangkat siorang tua itu dan berkata. Maaf, Locian Puete, kau salah sangka. Aku bukan si Yau Cujinmu. Bangunlah. Si kakek mengangkat kepalanya. Si Yau Cujin, bukankah kau Tio Pengputra dari Tio Hoan? Aku telah mengikuti mendiang ayahmu dari negara Song ke negeri Kim, kemudian ikut mengawal puteri Wan Yen Hang ke Mongolia yang diutuskan sebagai duta perdamaian. Tapi malang sekali puteri mendadak menghilang. Ayahmu telah berusaha untuk mencarinya dan celaka baginya ia telah dibunuh dalam menunaikan tugasnya oleh musuh yang tak dikenal. Gohyol menahan napasnya. Pada hari itu Cujin telah menyuruh aku tinggal di tepi sungai Sulekho untuk mencari berita tentang Seng Puteri. Selama 17 tahun aku berdiam di sini. Pada 10 tahun yang lampau. Chu Belok Giok telah memberi kabar bahwa kau telah diangkat anak oleh General Tuli. Ayahmu telah memberi kau nama Tio Peng dan kau adalah keturunan dari pangeran negara Song. Si Yau Cujin, kau jangan melupakan asal leluhurmu Bang Sahon. Setiap hari aku menghitung waktu mengharapkan kedatanganmu di Bancoa Kok. Syukur sekali akhirnya aku dapat bertemu dengan kau, Si Yau Cujin. Matipun kini aku rela rasanya. Bangsa Mongol biasanya banyak pantangannya, begitu juga dengan Gohyol yang dibesarkan di kalangan istana, sedikit banyak masih terpengaruh sifat tahayul. Begitu mendengar seorang tua menyebut kata mati, buru ia mencegahnya, Lo Cian Pue, mengapa kau mengucapkan kata yang demikian? Aku benar ada Yah Tio Peng, putra dari Tio Hoan. Kukira kau adalah kakek Tiang Jun pengikut mendiang ayah. Kali ini ibu telah menyuruh aku. Datang berkunjung kepadamu, untuk bertanya siapakah pembunuh dari ayah. Si kakek segera merangkul pemuda kita. Syukur kau telah terhindar deh bahaya maut. Tapi di sini bukan tempat yang baik untuk kita bicara, marilah ikut aku. Gohyol mengikuti orang tua itu meninggalkan lembah yang letaknya berlingkar itu. Di bawah sinar bintang yang berkerlipan, tampak wajah si kakek yang putih tanpa jenggot dan kumislah adalah seorang. Taikam atau pelayan kebiri. Di tengah jalan Gohyol masih bertanya, Locian Puee, katanya ketika ayah sedang mencari Seng Putri Wanyan Hong, ada seorang ksatria yang bernama Gio Kheong. Apakah ia sekarang masih hidup? Mungkin si Yau Cujin belum mengetahui, sahut si kakek. Sewaktu Cujin datang ke Goatung Hong untuk mencari jejak Seng Putri, tak lama kemudian orang dari Sihek telah terpukul mundur oleh tentara Mongol. Tapi di sepanjang jalan mereka masih sempat membakar serta merampok penduduk desa. Aku dan Gio Kheong pada waktu itu tertawan oleh mereka, tapi untung aku kemudian dapat meloloskan diri. Sedangkan bagaimana dengan nasib Gio Kheong, aku tak mengetahuinya lagi, kata si kakek sambil menghela nafas. Mereka terus berjalan kaki menyusuri tepi sungai dan akhirnya sampailah mereka di sebuah gubuk yang dikelilingi dataran tinggi pegunungan. Si kakek mempersilahkan Gohyol untuk masuk ke dalam gubuknya dan setelah mengunci pintu dengan rapat, dinyalakannya sebuah lampu pelita sebagai penerangain. Lalu ia menuju ke pojokan kamar dan menggeser sebuah periuk yang terbuat dari tanah liat. Diambilnya keluar suatu benda dari dalamnya. Cujin berkata bahwa kelakau akan datang mencari aku dan memesan agar supaya aku menyampaikan benda ini. Gohyol menyambut pemberian si kakek yang ternyata adalah sebuah sepatu kulit berselongsong panjang. Walaupun sudah gepeng, tapi selongsongnya masih utuh. Apakah sepatu ini peninggalan ayahku tanya pemuda kita dengan parau? Memang itulah barang ayahmu, si kakek membenarkan, ketika pertama kali Cujin pergi ke Goatung Hong, ia telah menitahkan kepadaku untuk menanti di tempat pegunungan ini. Dua hari kemudian ia telah kembali pula dan wajahnya nampak tegang sekalilah menceritakan kepadaku bahwa Seng Putri masih hidup. Malam hari itu juga ia pergi pula dengan tergesa. Dan esoknya menjelang fajar ia kembali dalam keadaan badan berlumuran darah. Kiranya tangan ayahmu terluka oleh tikaman pedang musuh. Aku masih menanyakan apakah ia telah bertemu dengan Seng Musuh, tapi Cujin tidak memberikan jawaban. Gohyol mendengarkan cerita Taikam itu dengan kesima. Si kakek meneruskan pula, pada hari itu juga Cujin kembali ke Holim dan sebelumnya memesan kepadaku untuk menunggu di tempat ini. Juga ditinggalkannya sepatu ini dan memesan Wanti agar menyimpannya dengan baik. Tapi apa mau dikata Cujin kembali untuk kedua kalinya, aku dan Giyok Liyong tertawan oleh orang Si Hek. Dan mengenaskan sekali Cujin kemudian terbunuh oleh musuh. Sepatu ini telah kusimpan dengan baik dan beruntung. Sekali ia tak hilang. Kukira benda ini penting sekali dan berhungan dengan hilang Nia Putri Wanyan Hong. Tapi aku yang tolol tak dapat mengetahui makna dari sepatu ini. Gohyol memeluk sepatu tersebut bagaikan ia memeluk ayahnya. Tiba ia rasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sepatu itu. Buru ia membuka jahitannya dengan sabilah pisaulah berseru tertahan. Betul saja dan dalam selongsong sepatu itu tersimpan sebuah bungkusan kecil dari sobekan kain baju. Ketika Gohyol membuka bungkusan kain tersebut, dinginlah sekujur tubuhnya. Ternyata isinya adalah sebuah telunjuk tangan manusia yang telah kering. Melihat bentuk tulangnya yang kasar, dapat dipastikan bahwa telunjuk itu adalah kepunyaan seorang laki dan samar masih membekas darah yang telah kering, menandakan terpapasnya oleh sebuah benda yang tajam seperti pisau. Tiang Jun yang juga melihatnya turut terkejut. Segera ia terangi dengan pelitanya. Siaw Cujin, kain itu masih ada tanda bekas darahnya ujarnya dengan suara gemetar. Gohyol membentangkan kain itu di bawah cahaya pelita carikan kain itu. Hurufnya agak suram tapi samar masih dapat dibaca, 8 di atas goa ke-13, ke kanan 16 tiga dim di bawah lengan. Gohyol berdebar hatinya. Dibacanya huruf itu dengan seksama, tapi ia tak dapat menangkap partinya. Siaw Cujin, aku kira huruf itu merupakan tutisan rahasia. Ayahmu rupanya telah menemukan sedikit keterangan, tapi karena dalam keadaan luka ia khawatir takkan dapat melanjutkan pemeriksaannya, maka ia telah menulisnya dalam sobekan kain ini dengan darah dari lukanya. Aku pun sependapat denganmu, jawab Gohyol, tapi ini telunjuk tangan siapa? Si kakek berdiam. Selang beberapa waktu, barulah ia berkata, Siaw Cujin, besok akan ku carikan dua ekor kode untuk kita pergi berdua ke Goatung Hong, yang letaknya kira 200 li dari sini. Kita dapat menempuhnya dalam waktu satu hari satu malam. Maaf, tak dapat, sahut Gohyol, aku harus mencari dulu pedang pusakaku, yang telah terampas tadi. Sekonyong-konyong terdengar suara berkersekan di luar gubuk. Gohyol cepat meniup padam api pelita seraya menarik badan si kakek ke pinggir rinding. Baru saja si kakek menyingkir atau mendadak saja, pintu gubuk terbuka. Mendadak sebuah sinar yang mengkeredat menyambar ke tempat di mana sebelumnya si kakek berdiri. Gohyol mencabut pisau belatinya dan dengan berani berlari keluar. Dalam keadaan yang gelap nampak sesosok bayangan orang berkelebat menghilang di kelam malam. Tiang Jun tergesa-gesa menyusul keluar untuk mencegah Goxol mengajar. Xiao Chu Jin, jangan kau kejar. Kau harus bersikap tenang dan berpikiran dingin. Gohyol masuk ke dalam gubuk kembali dan disuluhinya pula ruang gubuk untuk memeriksa apa yang telah dilemparkan orang itu. Nampak olehnya sebuah benda logam menancap di atas tanah. Setelah Goxol mencabutnya untuk diperiksa, ternyata benda logam itu berbentuk bulat, di pinggirnya terdiri dari sembilan buah gerigi yang tajamlah tak mengetahui benda apakah itu. Locian Pue, aku telah tinggalkan kudaku di mulut lembah. Aku ingin menjemputnya serta mencari laki berbaju hitam tadi yang telah mencuri pedangku. Setelah dapatku rebut kembali maka aku akan kembali ke sini untuk menemukan kau. Tiang Jun hanya dapat memberikan restunya, ia mengawasi Goxol pergi meninggalkan dirinya. Pada siang hari sampailah Goxol pada daerah dataran rendah. Di pinggiran jalan berderetan kedai La menghampiri salah sebuah tenda dan lompat turun dari kudanya. Kedai itu adalah milik orang suku Hui. La memesan makanan dan acuh-ta'acuh menanyakan jalan ke jurusan Goa Tung Hong. Ada dua jalan yang dapat saudara tempuh untuk pergi ke Tung Hong, kata si pemilik kedai dengan ramah. Satu di antaranya melalui padang pasir dan dusun Angli Ucun yang merupakan jalan terdekat, sedangkan yang satunya lagi ialah melalui ladang garam yang memakan waktu lebih lama. Tapi lebih baik kau mengambil jalan yang melalui ladang garam walaupun memakan tempo satu hari lebih lama untuk sampai di Tung Hong. Kenapa? Tanya Goh Yol dengan heran. Si pemilik kedai menjadi tegang air mukanya. Saudara, jangan kau mengambil jalan yang melalui Angli Ucun itu. Beberapa waktu akhir ini para petualang yang lewat di padang pasir itu semuanya mati terbunuh. Binasa secara mengerikan di bawah tangan Heksya Muli dari kota hitam. Begitu mendengar namanya wanita iblis, Goh Yol menjadi tersirap darahnya. Benarkah Heksya Muli tinggal di Angli Ucun? Tanyanya. Tiap orang yang datang ke sini semuanya mengetahuinya, demikian juga dengan para ksatria mungol. Seorang pun dari mereka tak berani melintasi padang pasir itu dengan seorang diri. Aku nasihatkan kepadamu untuk jangan mengambil jalanan itu. Goh Yol hanya tertawa dingin. Justru aku datang ke sini untuk menemukan wanita iblis itu. Aku ingin sekali mengetahui apakah benar ia seekor iblis atau hanya seorang manusia biasa yang berdarah dan berdaging. Saudara jangan bicara keras, si pemilik kedai berkata dengan gelisah, walaupun letak Angli Ucun jauh dari sini, tapi Heksya Muli dapat mengetahuinya. Menurui cerita para tamu yang berkunjung di sini, dia seringkali muncul di sebuah hutan di tengah-tengah padang pasir. Di situ udara luar biasa dinginnya, dulu kabarnya sinar matahari pun tak dapat memanaskan hawa di hutan itu. Katanya pernah seorang Raja Sihek mendirikan sebuah kota yang kini dinamakan Kota Hitam. Kemudian karena timbulannya peperangan, maka kota ini musnah dan bangunan rumahnya telah terpendam ke dalam tanah. Kini kota itu telah dilupakan orang, tapi oleh Heksya Muliye telah digunakan untuk tempat seorangnya. Selesai bersantap, Goh Yol melihat matahari telah menyondong ke barat. Dengan tenang ia membayar ruang makanannya untuk kemudian menyemplak kudanya dan dikaburkan ke arah, jalan ke padang pasir. Ke arah bahaya maut. Si pemilik kedai menjadi kaget. Buru ia keluar dan berteriak mencegah si pemuda. Tapi sudah terlambat. Kuda Goh Yol sudah jauh larinya. Sepanjang perjalanan berdiri gundukan pasir. Setelah hari menjelang maghrib, barulah nampak dataran tawah yang berpohon lebat dan rumput yang hijau tebal. Tak jauh sebuah sungai kecil mengalirkan airnya dengan deras melalui selat bukit batu. Air yang jernih ke biru-biruan itu tertampung pada sebuah danau kecil. Di sekeliling tepi danau Metu Goh Yol melihat kelompok pohon liu yang ditiup angin, melambai-lambai bagaikan gadis sedang minari dengan riangnya. Air danau berombak kecil bagaikan ingin menyertainya, seirama dengan tiupan angin sepoi. Di seberang danau di antara bukit yang berjejer asap mengepul pelan ke atas. Di sana terdapat sebuah rumah penduduk desa. Di muka tumah itu terdapat pelataran rumput yang hiau membentang ke tepi danau. Tak disangka oleh Goh Yol bahwa di tengah padang pasir yang kering gersang terdapat suatu tempat yang nyaman dan indah permai pemandangannya. Alangkah indahnya tempat ini. Nyaman dan jauh dari segala keramaian Goh Yol berkata dalam hatinya, Kini hari sudah mulai gelap, kemarin aku sudah semalman tak dapat meramkan mata. Betul aku dapat meneruskan perjalanan, tapi kodaku sudah letih sekali. Baiklah aku bermalam saja di rumah itu. Begitu berpikir, pemuda kita pun lompat dari kodanya yang dituntunya ke tepi danau untuk dibiarkan binatang itu minum serta makan rumput. Sedangkan ia sendiri pun membungkuk untuk menceguk air melepaskan dahaganya. Setelah minum, ia merasa tenggorokanlah nyaman sekali. Dan badannya menjadi segar bugar. Lalu dituntunya pula kodanya menyusuri danau. Sesampainya di halaman rumah, tiba pintunya terbentang dan dari dalam mencul keluar seorang gadis gemuk berusia kira 16 tahun. Gadis itu berwajah ketololan, sepasang matanya besar dan bundar. Di atas jidatnya terdapat sebuah tai lalat. Bibirnya tebal, sedangkan pipinya merah karena dipolesian cie yang terlalu medok. Rambutnya dijalin menjadi dua buah kepang pendek. Di telinganya tergantung dua buah anting terbuat dari perak yang bentuknya amat lebar. Ia berjalan dengan lenggak-lengguk yang dibuat. Gadis itu mengenakan baju merah tua, sedangkan celanannya berwarna hijau rumputlah tidak memakai sandal, di tangannya ia mencekal sebatang bambu. Melihat wajah serta tingkah laku orang, mau tak mau Goksyol tertawa geli. Pikir Goksyol, gadis ini rupanya seorang pelayan. Coba ku tanya kepadanya siapa gerangan majikannya lah mengikat kudanya pada sebatang pohon. Maaf, Nona. Aku ingin tanya siapakah majikanmu yang tinggal di rumah ini? Dapatkah kau mengantar aku untuk bertemu serta berkena ion dengannya? Melihat orang menghampirinya, si gadis mendongakan kepalanya. Dengan sepasang matanya yang besar ia mengawasi pemuda kita. Air mukanya yang menunjukkan ketololan kini berubah sungguh. Hei, kau anak muda ini datang dari mana sahutnya gusar. Mengapa bukannya memberitahukan namamu lebih dahulu kepadaku, sebelum kau berlaku tidak sopan dengan lantas menanyakan nama majikanku? Apakah kau tidak tahu adat? Batang bambu yang sedang dipegang disembunyikan gadis itu ke belakangnya dan dengan matu yang disipitkan ia mengawasi pemuda dari atas sampai ke kaki. Dipandang demikian rupa, goksyol menjadi likat, tapi mengingat gadis itu orang tololi yang mengangkat pundaknya lah berpikir sebaiknya ia menyebutkan nama hanya. Nona yang manis, namaku ialah tiopeng dan hari ini aku kebetulan lewat di sini sedangkan hari sudah malam. Maka dengan ini aku ingin menanya dapatkah sekiranya aku bermalam di rumahmu. Tiba si gadis membalikan badannya, dilemparkannya bambu ke tanah lah membereskan dandanannya. Sambil bergaya dengan pinggulnya ia menghampiri gokyol. Matanya mengerling berkali-kali, telunjuknya diletakkan di ujung bibirnya lah berkata, Anak muda, kau masih belum menanya namaku. Melihat tingkah laku orang yang gila basah, goksyol merasa geli. Ia pun menanya, numpang tanya, siapakah nama Nona manis? Gadis itu menundukan kepalanya, kemudian sambil memalingkan kepalanya ia menjawab dengan suara yang merdu, Tio Sioia, apakah kau ingin mengetahui nama aku? Aku bernama Taitai. Oh, kiranya Nona Taitai. Dan siapa nama majikanmu, Taitai? Dapatkah kau menolong aku untuk memberitahukannya? Eh, kenapakah selalu ingin menanyakan nama majikanku? Aku ingin bermalam di sini, maka sebelumnya aku ingin menemui majikanmu untuk minta izinnya. Si gadis mendungak ke atas sebentar, kemudian menjawab. Titik dua hari masih belum gelap dan kalau mau tidur pun masih terlalu siang. Eh, kenapakah selalu menanyakan nama Siociaku? Dia cantik sekali. Hai hai hai. Gadis itu tertawa cekikikan, badannya yang gemuk turut bergoyang gohyol menjadi jemuh melihatnya. Lah tahu bahwa orang ada sedikit sinting, tapi mendengar ia masih mempunyai Siocia yang cantik, tertariklah hatinya. Nona yang manis, apakah Siociamu ada di rumah? Tolong sampaikan bahwa aku Tio Peng yang kebetulan lewat, ingin sekali menemuinya. Si gadis gemuk membelalakan matanya, lalu membentak. Kau ingin menumpang menginap atau ingin menemui Siociaku? Aku hanya ingin menginap sahut gohyol dengan tak sabaran. Si gadis memungut kembali tongkat bambunya dan berseru dengan keras, kalau begitu, apakah kau belum tahu peraturan di sini? Gohyol menggelengkan kepala. Tiba si gadis menyabet dengan tongkatnya. Cepat sekali gerakannya. Kalau belum tahu, baiklah sekarang agar kau tahu gohyol tak menyangka orang akan memukul dirinya. Cepat ia berkelit tapi kakinya kena juga sabetan bambula menjadi mendongkol. Kau sungguh perempuan gila. Apaankah sembarangan memukul orang yang bium kau kenal? Si tolol tak menghiraukan perkataan gohyol, ia terus menyerang. Si pemuda menjadi naik darahlah menangkap dengan tangannya dan ditariknya tongkat itu untuk kemudian, dilepaskan pula dengan tiba. Si tolol jatuh terjungkal ke dalam air danau. Gohyol masih belum puas hatinya, ia menjemput tongkat itu dan dipatahkannya menjadi beberapa potol. Si gadis tolol menjadi basah kuyuklah merayap naik ke atas raya menangis dan menjerit-jerit seperti babi hendak dipotol. Sio Chia, lekas kesini. Tachu ini telah memukul aku, hu hu hu. Gohyol menyesali dirinya. Tak patut ia melayani gadis tolol itu. Selagi ia ingin mengangkat kaki, atau tiba sesosok bayangan berkelebat di belakangnya, disusul dengan suara yang halus dan merdu. Kongcu, harap tunggu sebentar. Budaku telah berlaku kurang sopan terhadapmu, sudilah kau memaafkannya. Si pelayan tolol tai tai yang diceburkan oleh goksnol ke dalam danau, merayap naik seraya menangis terseduh-seduh. Sio Chia. Tachu ini telah memukul aku, ia mengadu kepada majikannya, yang ternyata adalah seorang gadis cantik jelita. Pemuda kita tertegun. Gohyol membalikan dirinya nampak di hadapannya berdiri seorang gadis remaja, cantik jelita memesonakan Sukma. Entah berapa lama ia berdiri memandang, yang dirasakan hanyalah semerbaknya bau harum wawangian. Luwes dan menggiurkan tubuhnya. Si cantik kelihatannya baru berusia 16 tahun. Raut mukanya berbentuk seperti daun sirih, rambutnya disanggul indah. Dan bibirnya lembut ke merah-merahan. Kecantikan gadis itu sungguh jarang tandingannya. Si gadis mengawasi goksnol dengan sebuah senyum manis tersungging di bibirnya. Melihat orang kesima, ia mesem. Puaskanlah matamu, Kongcu ujarnya. Gohyol, bagaikan baru bangun dari suatu impian, buru memberi hormat. Harap Syo Chia Sudi memaafkan aku. Aku sedang menyesali diriku atas tindakanku yang telah berlaku kasar terhadap budakmu. Aku khawatir kau menjadi gusar. Si gadis melontarkan pula senyumannya yang mendebarkan jantung. Tai-tai mempunyai sifat yang aneh, aku tak dapat menyalahkan kau. Mari, silahkan Kongcu. Mari, silahkan mampir ke pondokku. Gohyol menjadi girang sekali. Sementara itu si cantik berpaling kepada budaknya. Tai-tai, apakah kau tidak mau menukar pakaianmu? Hayuh, lekas. Kau harus melayani tamu. Si Tolol meleletkan lidahnya kepada Gohyol. Anak muda, kau sangat beruntung. Katanya Syo Chia Ku sudah sebulan lamanya pergi dari rumah dan baru hari ini kebetulan sekali ia baru saja kembali. Pada saat itu juga si gadis membentak. Tai-tai, siapa suruh kau banyak mulut? Lekas pergi si Tolol menurut perintah majikannya, terburu ia berlari ke dalam rumah. Si gadis cantik mengajak Gohyol masuk pula. Melalui beberapa ruangan, akhirnya tibalah mereka pada sebuah kamar buku. Aku hanya mengganggu kau saja, Syo Chia. Bolehkah sekiranya aku mengetahui namamu? Dan apakah orang tuamu ada di rumah? Tanya Gohyol memberanikan dirinya. Tio Kong Chu, aku bernama Heian dan berasal dari negeri Kim. Pada 16 tahun yang lalu ayahku Heian Peng telah datang ke sini, sahut si cantik dengan suara merdu. Kiranya si gadis adalah bangsa Kim. Untung sekali aku tidak memperkenalkan diriku sebagai anak angkat Jenderal Tuli, kalau tidak miscaya akan mengusir aku keluar dari sini, pikir Gohyol dalam hatinya. Si cantik berdiam sebentar kemudian melanjutkan. Ayahku sejak beberapa tahun diserang penyakit tencok, separuh badannya menjadi lumpuh. Maka ia tak dapat menerima tetamu, harap Kong Chu suka memaafkannya. Heian, walaupun masih muda, tapi mendengar tutur katanya sangatlah sopan. Mereka bercakap untuk beberapa saat, lalu Tai Tai muncul dengan menyuguhkan barang hidangan. Si gadis menemaninya dengan ramah tamah. Tapi dalam hati Gohyol merasa curiga karena selain si budak tidak ada lain orang lagi yang tinggal di dalam rumah itu. Tio Kong Chu melewati kampung kami, sebenarnya hendak pergi kemana tanya Heian dengan mendadak. Gohyol berpikir sebentar, gadis ini nampaknya adalah dari golongan lurus, baiklah aku berterus terang saja. Ia pun berkata, aku berniat untuk pergi ke Goa Tung Hang. Mendengar keterangan itu, Heian kelihatan agak terperanjat. Sebagai mana Kong Chu mengetahui Goa Tung Hang telah dibangun pada ratusan tahun yang lampau dan di sana kini hanya tinggal para Tosu. Apakah Kong Chu ke sana ingin bertemu dengan mereka? Bukan, jawab Gohyol. Aku ke sana dengan maksud mencari jejak seseorang. Si gadis terdiam. Sampai di situ pembicaraan tak dilanjutkan pula. Gohyol dipersilahkan mengambil sebuah ruangan tamu untuk ia bermalam di rumah itu. Keesokan paginya Gohyol bangun dari tidurnya lah mendapatkan kamarnya telah dikunci orang dari sebelah luar. Gohyol berpura-pura batuk dua kali dan tak lama kemudian pintu dibuka oleh si budak tolol. Apakah Kong Chu dapat tidur dengan nyenyak? Tanya Tai Tai begitu melihat si pemuda bangun. Oleh karena di dalam rumah ini ada seorang laki yang tinggal, maka Sochiaku telah menitahkan kepadaku untuk mengunci pintu kamarmu dari luar. Harap Kong Chu jangan marah, yah. Gohyol tertawa. Si budak merapikan kamar, dan setelah selesai ia mengundurkan diri untuk menyediakan santapan pagi. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa makanan. Tai Tai, apakah Sochiamu sudah bangun? Sochiaku tidak tidur di rumah. Semalam ia telah memesan kepadaku untuk disampaikan kepada Kong Chu, bahwa ia masih ada beberapa urusan, maka sedila Kong Chu memaafkannya bila nonaku tidak dapat bertemu lagi denganmu. Kuda Kong Chu serta kantong langsung telah kusiapkan semuanya. Ketika Gohyol ingin menanyakan lebih lanjut, tiba terdengar suara orang gagu bicara di luar. Si Tolol buru menarik tangan pemuda kita. Loya menyuruh aku untuk mengantar kau keluar, Goxol mengikuti si Tolol yang berjalan keluar. Kudanya telah disiapkan, begitu pun juga dengan kantong rangsumnya. Setelah menyemplak, kudanya, Goxol berseru. Tolong sampaikan kepada Sochiamu bahwa aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya dan juga kepadamu, Tai Tai. Tapi ku harap kau jangan sering memukul orang dengan bambu. Tai Tai mengerlingkan matanya dan melambai-lambaikan tangannya seperti orang ditinggalkan kecintaannya. Gohyol melarikan kudanya dengan tenang. Pikirannya masih terbayang mengingat senyuman dan suara tertawa Heian yang merdu. Di halim aku sudah banyak melihat dayang istana yang cantik, tapi tiada satupun di antara mereka yang dapat menandingi kecantikannya Heian yang bagaikan rembulan, pikirnya dalam hati. Tanpa sadar ia menoleh ke belakang dan nampak rumah itu kian lama kian jauh. Kelak apabila aku lewat di tempat ini pula, takkan lupa aku mencarinya, Goxol melamut. Setelah melarikan kudanya setengah harian, tibalah pemuda kita pada sebuah lembah. Sedang Goxol menunggang kudanya dengan tenang, tiba terdengar suara orang berteriak, Hai, bocah. Tunggu sebentar. Suara itu terdengar dekat sekali, seolah-olah di depan telinganya, tapi tak kalah ia menoleh ranlah hatinya. Sebab di sekitarnya tidak kelihatan seorang punlah mengeperak kudanya untuk lari lebih kencang. Tapi serentak suara itu terdengar pula, bila kau tidak mau berhenti nanti aku akan membuat kudamu tak dapat bergerak lagi. Kembali Goxol menoleh ke sekelilingnya, tapi setam pun tidak kelihatan. Diam ia merasa jari juga. Kudanya masih berlari beberapa langkah, tapi kini terasa bagaikan ada seorang yang menahannya dari belakang. Nampaknya kuda itu seperti sedang berlari, tapi nyatanya binatang itu hanya dapat bergeser tidak lebih di antara satu tombak saja jaraknya. Goxol menjadi penasaran, matanya menyapu lagi dengan seksama. Maka kini nampaklah di atas tebing seorang laki berdiri dengan tangannya asik digerakan. Orang itu memakai topi hitam, sedangkan jubahnya yang panjang berwarna hitam pula. Wajahnya yang menunjukkan kewibawaan, berkumis dan berjenggot yang bercabang tiga. Matanya bersinar, sekali memandang Goxol mengambil kesimpulan bahwa orang itu berkepandaian tinggi sekali. Melihat rupa orang itu, Goxol menjadi terkesiap. Orang itu mirip sekali seperti itu laki berbaju hitam yang pada kemarin malam telah membawa iari pedangnya. Waktu itu ia tidak sempat untuk memperhatikan laki tersebut dengan jelas, tapi melilat gerakan tangan orang, ia tidak ragu lagi. Ha! Ia harus merebut kembali pedangnya. Gohyol seraya berteriak loncat turun dari kudanya. Terus ia memburu orang yang sedang berdiri di tebing itu, tapi tatkala hampir sampai, tiba laki itu menghilang sejenak. Kemudian laki itu muncul pula pada tempat yang agak jauhan. Sungguh kepandaian iimu meringankan tubuhnya hebat sekali. Gohyol lantas berteriak. Locian Puee, kau siapa? Tadi kau telah menyuruh aku berhenti, kini kau berlarian seperti orang main petak saja. Apakah kau ingin mengembalikan pedangku? Bocah, kau kemari dulu. Nanti baru akanku kembalikan pedangmu. Orang itu berkata sambil tertawa. Gohyol mengawasi ke tempat orang berdiri. Jarak antara ia dengan orang itu ada kira sepuluh tombak dan sebuah jurang yang sangat dalam memisahkan mereka. Jika ia terjatuh, niscaya tubuhnya akan hancur luluh. Ia jari juga. Orang tua itu mengejek pula dengan suara dingin. Gohyol mendongkol sekali. Tapi ia sangsi-ia sangsi akan kemampuannya untuk meloncati jurang maut itu. Haha hanya limus seperti tikus. Kau takut, bukan? Sekonyong-konyong orang itu mengibaskan lengan bayunya, yang disusul dengan berkesiurnya angin yang menyambar ke arah Gohyol. Pemuda kita merasakan dirinya tak dapat berdiri tegak pula, maka bila ia terus mempertahankan diri, mau tak mau akhirnya ia akan jatuh. Ia akan jatuh ke dalam jurang. Ia mengkretakan giginya dan dengan tipu burung wale terbang melewati jurang, ia mengayunkan kakinya. Dengan kedua tangan terbentang lebar, Gohyol mengambil keputusan dekat untuk melompati jurang yang terbentang di hadapannya. Begitu badannya melompat atau tiba dirasakannya badannya terapung tinggi melayang ke udara. Terdengar suara angin menderu bagaikan guntur dan dalam waktu tak berapa lama ia sampai di depan jurang. Laki berbaju hitam berseri-seri wajahnya. Bagus, bagus sekali. Bocah, keberanianmu boleh juga. Mari duduklah di sebelahku, aku ingin bicara denganmu. Gohyol tahu bahwa si baju hitam secara diam telah menggunakan kepandainnya untuk membantu dirinya melewati jurang yang curam agar tiba di tempatnya. Locian Pue, terima kasih atas bantuanmu. Bukankah kau juga yang kemarin malam membantu adikku melawan Hexia Moli? Laki berbaju hitam itu tidak menjawab, sebaliknya ia mengulurkan tangannya ke arah sebuah batu besar yang berdiri di hadapannya. Suara menggeletar terdengar di udara dan pada saat itu juga batu raksasa itu bergeser. Nampaklah di bawahnya, sebuah lubang. Tatkala Gohyol melongok, ia melihat pedang Ang Leong Kiam menggeletak di dalamnya. Ia merasa gembira dan ingin mengambilnya, tapi si baju hitam menjegahnya. Suara menggelegar terdengar Tatkala Imhian Hang Kiesu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mendorong batu raksasa. Ternyata pedang pusaka Ang Leong Kiam tergeletak di bawahnya. Bocah yang baik, katanya dengan suara lembut. Dewasa ini sebaiknya kau jangan mempergunakan dulu pedang mustika ini. Percayalah kepadaku, dalam waktu setelah tiga tahun pasti kau akan menemukan musuh besarmu yang sedang kau cari sekarang ini. Dan pada waktu itu kau sudah dapat mempergunakan pedangmu dengan mahir sekali hingga tak mampu orang merebutnya. Gohyol memikir perkataan itu benar juga. Tapi sejak hari ini, kau harus mencari seorang guru yang paling kosen di kolong langit untuk mendapat kepandaian yang tinggi, agar kau dapat menuntut balas. Dengan belajar tekun dan dengan kemauan yang keras, niscayaklah kau akan berhasil mencapai citamu itu. Gohyol berdiri terpaku. Si baju hitam seolah telah mengetahui dengan jelas akan riwayat hidupnya. Selang beberapa saat, barulah ia dapat berkata, Locian Pue, bagaimana kau dapat mengetahui bahwa aku sedang hendak menuntut balas? Dan kau belum memberitahu namamu yang mulia kepadaku, si baju hitam irsenyum. Aku berdiam di puncak yang sangat berbahaya sekali, maka orang menamakan aku Imhian Hang Kiesu atau penghuni dari puncak Gunung Maut. Kau adalah putera Tiohoan, bukan? Tapi sayang dalam usiamu sekarang, kepandaianmu masih rendah. Apabila kau ingin menuntut balas, maka kau akan gagal. Kemarin malam bila bukannya kebetulan aku berada di situ, niscayakah sudah binasa di tangan wanita iblis itu? Gohyol tersipu-sipu menjura. Oh, kiranya Locian Pue adalah Imhian Hang Kiesu. Tapi mengapa kebanyakan orang menganggap kau sebagai momok yang sangat kejam dan sering membunuh orang? Aku sungguh tak habis mengerti, setelah melihat rupa dan tindakanmu terhadap diriku. Bocah yang baik, si baju hitam menyaut. Pada 20 tahun yang lampau tiada seorang pun yang tak kena padaku, karena aku hidup malang melintang di dalam dunia Kang Ou sebagai pembela keadilan. Aku maa gempur yang kuat dan menolong yang lemah. Semakin kejam orang itu, semakin kejam pula aku mengganyangnya. Aku berpendirian bahwa kaum batil yang selalu mementingkan dirinya sendiri harus ku basmi habisan. Sebab itulah orang sampai menyebut puncak gunung di mana aku tinggal dengan nama puncak maut. Im Hian Hang Kiesu menarik napas panjang, lalu sambungnya pula. Sebenarnya aku pun tergolong dengan kaum bulim yang lurus, yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Waktu diadakan pemilihan bulim Chin Chun, karena sifatku yang ingin berkuasa, aku telah merobohkan tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh perguruan besar. Sebagai akibatnya aku telah menanamkan bibit permusuhan kepada muridnya. Dan sejak itu pula aku telah mengasingkan diri, karena sangat menyesal sekali. Tapi apa gunanya seperti pepatah mengatakan, tobat selalu datang terlambat. Sampai kini setelah 20 tahun mereka masih belum melupakan diriku, mereka telah meyakinkan kepandayan yang hebat untuk menuntut balas terhadap diriku dengan berbagai tipu muslihat mereka mencoba membunuh diriku, tatkala aku muncul keluar dari pertapaanku. Tapi aku selalu dapat menyelamatkan diri. Gohyol asyik sekali mendengar cerita orang. Ayahmu Tiohoan adalah seorang murid dari Butong Pesi Baju Hitam melanjutkan, dahulu ayahmu pernah menolong aku dan aku pun tak melupakan budinya itu. Karena rindilembah hular melingkar, dengan mempergunakan ilmu mendengar menembus udara, aku telah dapat mencuri dengar percakapanmu dengan tatkupato. Di situlah aku dapat mengetahui asal usulmu dan aku telah mendengar pula kamu menyebut namaku. Tak disangka pada ketika itu Heksyamoli muncul. Aku melihat dia bertarung dengan tatkupato, lalu dia membantu kamu berdua. Karena kuatir pedangmu jatuh ke tangannya, maka aku sengaja telah membawa lari. Gohyol kini baru mengerti. Tapi aku tidak bermusuhan dengan Heksyamoli, mengapa dia ingin mencelakai aku dan adikku pato? Entahlah. Aku sendiri pun tak dapat menerkanya, tapi memang dia acap kali membunuh orang. Mendengar sampai di situ, hilanglah perasaan curiga Gohyol terhadap si baju hitam. Locian Pue, berikanlah aku petunjuk bagaimana rupa dan siapakah sebenarnya pembunuh ayahku serta kini di mana ia berada, ujar Gohyol sambil berlutut dengan air matah berlinang-linang. Bocah, bangunlah. Kau masih muda, tentunya belum banyak mengetahui tentang keadaan Kang Ou. Bukan aku tidak mau membantu kau untuk mencari musuhmu, tapi aku sendiri pun sedang dikejar oleh musuhku. Mereka adalah jago, kelas satu dan kepandainya tinggi sekali. Maka apabila kau turut dengan aku, jiwamu sendiri pun pasti akan ikut terancam. Hanya sayang sekali dengan kepandain yang kau miliki sekarang ini, sukar sekali untuk melawan musuhmu, kecuali kalau dapat meyakinkan. Semacam kepandain tunggal kata si baju hitam sambil menepuk-nepuk pundak Gohyol. Namun pemuda kita mempunyai pikiran yang berlaku. Selainan, tadi ia telah menyaksikan sendiri kepandain Im Hian Hang Kyesu yang dapat menghisap tenaga kuda. Baiklah akan ku minta untuk diajarkan kepandainya, jika dapat ku pelajari kepandainya dengan baik, maka ia usah lagi aku mencari guru lain. Maka tanpa ayah lia memohon kepada L.M. Hian Hang Kyesu agar suka menerima dirinya sebagai murid. Bocah yang baik, berkata Im Hian Hang Kyesu dengan sungguh, kepandain ku masih kurang tinggi untuk mendidik kau agar dapat menandingi musuh besarmu. Dan lagi pula aku sedang menghadapi musuhku, maka takkan leluasa untuk menerimakah sebagai seorang murid. Tapi akan ku perkenalkan kau dengan seorang luar biasa yang kepandainya tebih tinggi beberapa kali lipat daripadaku. Jika ia mau menerimakah sebagai murid, ku yakin dalam waktu tidak lebih dari tiga tahun kau akan menjadi seorang pendekar yang berkepandain tinggi. Setia itu barulah kau dapat menuntut balas, Hanya, kau harus meluluskan dulu satu permintaanku. Belum sampai orang menghabiskan perkataannya. Gohyo sudah memotong. Locian Pue, siapa gerangan orang luar biasa itu dan dimanakah dia sekarang? Kau minta aku meluluskan satu permintaan darimu, apakah itu? Apa saja pun yang kau suruh, tidak nanti akan ku tolak. Itu semua adalah untuk kebaikanmu sendiri, jawab Im Hian Hang Kiai Su. Pedangmu kau harus simpan dulu di sini sampai kau kuat mendorong batu besar ini dengan telapak tanganmu. Baru pada waktu itu kau boleh datang untuk mengambilnya. Bila kau setuju, maka aku akan berikankah semacam tanda pengenal untuk dapat menemui orang luar biasa itu. Tapi apakah orang itu mau atau tidak menerimakah sebagai muridnya? Itulah terserah pada peruntunganmu sendiri. Gohyo menyetujui permintaan orang itu, selanjutnya ia menanyakan nama dari orang luar biasa itu. Tapi Im Hian Hang Kiai Su tidak menjawab. Tiba diulurkannya telapak tangannya dan mendorong. Pelan batu raksasa bergeser kembali menutupi lubang di mana pedang Goxol tersimpan. Gohyo melihat tenaga yang dipakai si baju hitam sedikitnya ada lima ribu kati untuk dapat menggeser batu raksasa itu. Diam hatinya merasa tunduk terhadap si penunggu puncak gunung maut. Im Hian Hang Kiai Su membalikan badannya ke hadapan Goxol seraya membuka leher bajunya. Sambil menunjukkan sebuah rantai gelang emas putih yang menggantung di lehernya, ia berkata, Coba kau patahkan gelang ini. Gohyo mengawas gelang yang terbuat dari emas putih itu, dilihatnya ada ukiran huruf yang sangat indah lah mencekal dengan kedua belah tangannya dan dengan gentakan yang keras dalang itu ditariknya. Tapi gelang itu hanya merenggang sedikit, tak menjadi patah. Tenaga dalam lumayan juga memuji si baju hitam. Kemudian ia merabah lehernya. Tiba dengan gerakan yang dasyat gelang itu ditariknya patah menjadi dua potong. Gohyo meleletkan lidahnya. Si baju hitam menghampiri Gohyo dan ditangkupkannya gelang itu pada leher si pemuda. Dengan memencet jarinya gelang itu tersambung pula seperti sedia kala. Gohyo terperanjat bercampur kagum. Tangannya merabah gelang yang kini terikat pada ihernya. Ini adalah tanda bukti dariku, ujar Imhian Hang Kiesu, dengan mengenakan gelang ini, di kemudian hari apabila kau bertemu dengan orang luar biasa yang kumaksudkan, maka ia akan segera membukanya tanpa suatu pun yang cacat. Dialah yang harus kau angkat sebagai guru. Aku jamin dia pasti akan menerima kau untuk menurunkan kepandainya. Gohyo berseri-seri wajahnya. Locian Pueke, kau belum kasih tahu nama orang itu. Bagaimana aku dapat mencarinya? Bocah yang baik, sahut si baju hitam dengan penuh sayang. Dengarkanlah. Aku akan perkenalkan kau kepada cucu muridnya Wee Leong Chin Jin. Kau sudah tahu bahwa Wee Leong Chin Jin adalah orang yang paling tersohor pada abad yang lampau. Nah, orang yang kumaksudkan adalah cucu murid turunan ketiga, yang bernama Wan Hwee Sian atau Dewa Kera Terbang yang biasanya dipanggil Wan Hwee Itu Tiang. Dia telah berhasil menyakinkan ilmu pukulan telapak tangan yang tiada taranya di jagad ini. Tapi pada sepuluh tahun yang lampau, ia telah mendapatkan pula ilmu bersalin rupa, sehingga wajahnya selalu berubah-ubah. Sejak itu orang tak dapat melihat lagi wajahnya yang sebenarnya. Orang bulim sangat menyegani-nya, karena Wan Hwee Itu Tiang dapat berada di sampingmu, sedangkankah sendiri tak mengenalinya. Kalau begitu bagaimana aku dapat mencari dia selaguk selol dengan nada putus asa. Diam jangan sambut omonganku si baju hitam membentak. Wan Hwee Itu Tiang adalah sahabat karibku. Gelang emas putih ini adalah pemberiannya pada 20 tahun berselang. Walaupun sudah lama kami tidak saling bertemu, tapi kau turutkan saya apa yang telah kupesankan kepadamu. Kalau dia melihat barang pengenal ini, Nis Chaya akan mendekati kau. Maka telah kukatakan tadi, itu tergantung dari peruntunganmu. Apakah kini kau mengerti? Goh Hyol mengangguk dengan sikap hormat. Im Hian Hang Kiesu memesan pula supaya ia pergi ke gunung Hwee Asan, Chiong Lemsan, Hong Tongsan dan tempat terkenal lainnya. Nis Chaya dengan nasib bagus tentu Goh Hyol akan bertemu dengan Wan Hwee Itu Tiang. Hilanglah seluruh rasa curiga pemuda kita dan ia pun lupa bahwa tuyuannya ialah untuk mengambil kembali pedang pusakanya. Loh Chiong Puee, di mana dan kapan kita dapat bertemu lagi? Tanya Goh Hyol ketika hendak berlalulah merasa berat berpisahan dengan si baju hitam. Kemana aku pergi, tak dapat ditentukan. Tapi kau cari aku kelak di puncak gunung maut. Goh Hyol tak tahu di mana letaknya tempat itu, ketika ia ingin menanyakannya Im Hian Hang Kiesu sudah berkelebat pergi. Matahari mulai condong ke barat, Goh Hyol menaiki kudanya dengan pesat berlari meneruskan perjalanan. Rambutnya berterbangan ditiup angin bagaikan rambut singa. Tanpa mendapat kesukaran ia melewati daerah Padang Pasir, tapi ia tak dapat menemukan Angli Ucun yang terletak di tengah Padang Pasir. Karena hati si pemuda sedang kegirangan mengingat telah berjumpa dengan siorang tua tadi, maka ia lupa untuk mencari Haksia Moli. Pada petang harinya tibalah ia pada sebuah pangkalan. Sebuah papan menunjukkan bahwa perjalanan ke Tung Hang tinggal sepoluli lagi. Tampak di depan pangkalan tertambat binatang onta dan kuda. Begitu melihat Goh Hyol yang datang dari arah Padang Pasir, para tamu mau tak mau memperhatikannya dengan perasaan heran. Semua metah tertuju pada si pemuda. Seorang saudagar menegur, saudara datang dari Padang Pasir? Apa saudara bertentu dengan wanita iblis? Aku hanya bertemu dengan seorang gadis cantik, mana ada iblis segala? Kau sendirilah yang berpikir tidak warasahut Goh Slol dengan tersenyum. Seorang pengawal priau yang sudah agak lanjut usianya menanya, Anak muda, apakah kau pernah pergi ke rumah keluarga He? Di situ pemandangannya indah permai. Sayang sekali orang yang lewat di situ tak pernah diizinkan untuk bertamu. Justru aku telah bermalam di sana, bagaimana kau katakan bahwa di rumah keluarga He tak pernah menerima tamu jawab pemuda kita sambil tertawa. Berapa orang yang mendengar apa yang diceritakan si pemuda, menjadi kagum sekali. Salah seorang di antara mereka bertanya pula. Saudara kau sangat mujur. Keluarga He itu mempunyai dua orang gadis. Satu di antaranya sangat cantik bagaikan Dewi Kahyangan, sedangkan yang satunya lagi beroman jelek seperti Pantat Kuali. Beberapa tahun ini penghuni padang pasir telah mengungsi ke lain tempat dan hanya tinggal keluarga He saja yang tidak takut akan Heksya Moli. Mereka tetap tinggal di sana. Tapi kedua gadis itu pun sangat waspada, orang yang datang berkunjung hanya diperbolehkan mampir untuk mengambil air di tepi danau. Tapi apabila ada seseorang yang berani melewati pagar perkarangan, maka O Chang itu akan diceburkan ke dalam danau. Go Hiol Mesem, teringat akan Tai Tai La bermalam di tempat pangkalan itu dan dari tamu lainnya ia dapat tahu perihal orang bulim yang muncul di Giyok Bun Koan pada beberapa tahun berselang. Pada keesokan harinya si pemuda melanjutkan perjalanannya ke Tung Hong. Tung Hong adalah sebuah kota yang merupakan pusat dari kebudayaan agama Buddha. Sejak Ahal Atong, para bangsawan telah menganut agama tersebut. Mereka tak sedikit mengeluarkan harta bendanya dalam membangun goa untuk pemeliharaan pautung pujaanan suci. Beberapa ratus tahun yang lalu di atas gunung Bengsisan telah dibangun ribuan goa yang dindingnya dihias dengan lukisan dan pahatan yang menunjukkan ajaran Buddha dan Jua di pahat patung. Goa itu dinamakan Cian Hutong atau Goa Seribu Arca. Pada tiap pembuatan sebuah goa, tidak jarang diundang para imam yang datang dari berbagai tempat untuk mengerjakan dekorasi. Dan di antara mereka tidak jarang pula ada yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Maka oleh karena itu terdapat juga teori mengenai ilmu pedang dan silat di dalam goa, sebagai benda penolak roh jahat. Goa Hyol telah menerima peninggalan ayahnya, yaitu sebuah sepatu yang di dalamnya tersimpan secara kain yang penuh dengan tulisan darah. Tulisan darah itu merupakan tanda rahasia yang dibikin ayahnya di dalam goa Seribu Arca, pada waktu ia sedang mencari seorang putri negeri Kim. Maksudnya membuat tanda rahasia itu, ialah untuk mempermudah usahanya di belakang hari. Tapi tak disangka ia lebih dahulu terbunuh oleh musuhnya. Gohyol berkeras hati ingin mengetahui rahasia yang terkandung dalam tulisan ayahnya. Apa Seng Putri benar masih hidup? Dengan hanya berkira saja, maka persoalan tersebut tak dapat dipecahkan, sehingga Gohyol pergi sendiri ke goa Seribu Arca. Pemuda kita sampai di kaki gunung Beng Sisan di mana terdapat beberapa kuil yang sudah tua dan rusak. Suasana sangat sunyi. Ternyata kuil itu hanya didiami oleh tiga orang huwasyu. Di daerah padang pasir seringkali terjadi pembegalan, hingga tak mengherankan apabila mereka ketakutan dan bersembunyi melihat Gohyol datang. Gohyol menambatkan kodanya lalu berjalan ke belakang kuil. Dari situ tampak samar di atas gunung Beng Sisan Goa yang mirip sarang laba, memujur panjang hingga puluhan li. Di depan dan di belakang gunung, berjejar goa yang amat banyak jumlahnya. Di antaranya ada yang terletak di atas lereng yang curam dan sukar untuk didaki. Ada juga yang dibuatkan tangga batu untuk memudahkan menaik ke atas. Terima kasih.